hai wah ini sambal tanah terasi telur bebek ya sudah matang ini enaknya ini wangi sekali umir saya wangi sekali tak sabar rasanya pengen makan ini ini saya masak request ya request dari adik kita Ami yang punya telur titiknya telur bebeknya oke ini ya sudah matang dan rasanya enaknya sekali ya apa saja bahan-bahannya bagaimana cara membuatnya tonton video ini sampai selesai ya untuk membuat sambal tanah khas melayu ini bahan-bahan yang saya gunakan ini adalah ada cabai kering ya ini sudah saya buang bijinya dan juga ada cabai padang banyaknya terserah pemirsa nanti ya maunya sebanyak apa di sini saya pakai agak banyak ya kemudian ini ada bawang putih 8 ee bawang putih tiga siung bawang merah sekitar delapan ini ada terasi ya yang sudah saya bakar karena ini mungkin sambalnya saya bikin agak banyak saya pakai tiga terasi ini terasi yang dijual terasi udangnya itu ya pemirsa ya boleh pakai terasi apa saja ya ini bumbu-bumbu ini nanti ini akan kita giling ya boleh kita tumbuk giling atau kita blender selain itu ini kita punya garam penyedap rasa dan gula pasir sedikit saja ya sini saya punya dua buah asam kandis kemudian ini yang membuat sambal tanah kita ini istimewa ya ada petai Alhamdulillah dari seluruh tadi pasar saya jumpa cuma satu penjual yang menjual petai Alhamdulillah saya dapat walaupun harganya lumayan ya dengan mahal ini ada buah cepokak ya apa namanya kalau di tempat teman-teman ya ini namanya kalau saya taunya buah cepokak ya buah rimbang ya buah rimbang saya pakai lebih kurang segini ya ini buah rimbangnya mana yang besar saya belah sedikit saya lukai sedikit dengan pisau ini supaya bumbu sambalnya meresap ke dalamnya kalau mamak saya mengajarinya begitu dulu ya kemudian ini ada teri terinya ini sudah saya belah ya kalau besar sudah saya belah tapi kalau pemirsa nanti maunya belah dua saja nggak papa ya kemudian ini ada santan kental saya pakai ini lebih kurang 500 ml ya nanti boleh kita campur sedikit air nantilah kita lihat ya waktu memasaknya apakah cukup atau tidak ini ini yang terakhir ini yang istimewa ini ya telur bebek saya akan membuat sambal tanah terasi telur bebek khas Melayu ini saya punya lima lima butir telur bebek ya sebelum memblender cabai ini cabai keringnya saya tuangi air panas dulu ya ini kita rendam dulu dengan air panas supaya dia lembut ya pertama kita tuangkan ya santan ke dalam kuali masa ini nggak boleh ditinggal ya ini harus kita aduk-aduk terus santannya kemudian ini kita masukkan sambal yang sudah kita blender tadi dua wangi kali wangi terasi hmm ya kali dulu ya ya kita masukkan nggak dicampur cabai kering juga nggak papa sebetulnya ya cuman saya pengen kelihatannya lebih cantik warnanya ya kalau resep dari orang tua dulu ya cabai kering aja pakai cabai padang ya cuman ini kita modifikasi ya ini dia kemudian langsung saja kita masukkan ini teri ya ikan teri yang sudah kita cuci bersih ini sisa air dari apa tadi ya air kita blender sayang ya hmm garam penyedap rasa dan sedikit gula kalau orang minang lain lagi ya dia pakai serai daun salam dan jahe dan sebagainya kalau rendang warisan eh rendang resep warisan orang tua saya ini nggak nggak ada pakai ini ya nah sederhana saja seperti ini saja terasi cabai bawang merah bawang putih nanti ini kita masukkan asam kandis kalau nggak ada asam kandis asam keping boleh ada juga sebagian yang pakai tomat nggak masalah ya kemudian kita masukkan ini ya buah cepokak buah rimbang hmm jadi sambal tanak ini dia tidak pakai tumis tapi betul-betul di tanak dimasak ya di tanak dan memang butuh waktu ya nggak boleh tinggal-tinggal ini nanti pecah santannya ini kita aduk saja sampai mendidih selanjutnya kita masukkan ini petai hmm wanginya ini adalah sampel favorit saya ya cuman memang bikinnya agak lama cocoklah dengan rasanya ya ini enaknya dimakan dengan apa ini sambal ini rebus daun ubi sama telur dadar sama ikan asin dan ubi daun singkong nah serah lah ya daun singkong iya ubi biasanya orang banyak bilang ubi rambat ya ketela 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 kalau orang Bengkalis bilang kelede kalau ubi itu kelede bahasa indonesianya itu singkong ya baru paham kalau ubi itu nanti ya keledek itu saya ini kadang susah menghilangkan logat melayu ini sudah mulai mendidih ya kita aduk ya sampai jangan mendidih sambal tanah ini request seseorang ya seseorang ya adik kita amin dia yang ngantar telur itiknya tadi ya telur bebek telur itik telur bebek eh paham lah kalau telur itik mana pula apa pula bedanya apa beda itik dengan bebek oh bebek itu itik air itu ya sama aja lah susah-susah nyebutnya sama aja lah mau itik mau bebek yang penting bukan telur ayam ini kita masak terus ya dia nanti lama-lama menyusut ini kuahnya ini sudah mulai susut ya kuahnya santannya yang ini yang di pinggir-pinggir ini kita ketengahkan ya biar tidak bosong nah ini sudah boleh kita masukkan telur bebeknya ya ini supaya nanti tidak apa saya telur bebeknya saya pecahkan di tempat lain dulu baru nanti kita masukkan seperti ini ya kita sebar tempatnya ya jangan di satu tempat saja kita pecahkan di tempat lain nanti supaya nanti tidak ada kulit yang ikut ataupun kalau telurnya tak bagus kan tidak merusak yang sudah kita capek-capek buat ya ini kita letakkan di sini ini apinya boleh kita kecilin dikit ya sudah empat telur tinggal satu telur kalau tidak ada telur bebek bisa pakai telur ayam tak masalah ya ini kita letakkan di mana lagi kosongnya nah di sini oke ini tidak usah diaduk-aduk kali ya cuman supaya telurnya tidak lengket di dasarnya ini agak kita angkat sedikit ya supaya yang di dasarnya tidak dosong tapi jangan diaduk diangkat sedikit aja apinya jangan terlalu besar kecilin saja nanti minyak dari apa ini dari santannya ini keluar ya aduh aromanya wanginya ini enak kali ini ya enak kali ini pemersih oke adik udah bangun ini memang cantik sekali ini ya sambal tanahnya perfect ya perfect saya membuatnya keluar semua minyak-minyaknya ini padahal tidak tumis ini karena minyak dari santannya ini yang keluar ya alhamdulillah ini sambal tanahnya sudah jadi ya sambal tanah terasi telur bebek ini sambal tanah ini yang saya buat ini khas bungkalis ya khas melayu mungkin ada sedikit perbedaan dengan sambal tanah dari Sumatera Barat tapi inilah resep yang diturunkan turun-turun dari orang tua saya baiklah selamat mencoba di rumah ya teman-teman dukung terus channel saya dengan cara subscribe like, comment, and share bagi yang belum subscribe monggo di subscribe ya sampai ketemu di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati